Pemilihan serentak 2020 digelar saat pandemi COVID-19 belum usai. Karena itu KPU mencaratkan seluruh petugas pengawas TPS menjalani rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di kendala Jawa Tengah, beberapa petugas TPS ketakutan bahkan ada yang pingsan saat akan menjalani rapid test. Petugas pengawas TPS di kendal ini ketakutan saat menjalani rapid test COVID-19. Beberapa petugas TPS ini sempat menolak diambil darahnya dan harus dirayu sesama rekannya dan petugas kesehatan agar berani. Ada juga yang tidak berani melihat jarum suntik saat akan ditusukkan ke lengannya. Bahkan ada calon petugas TPS yang pingsan terlebih dahulu saat akan diambil darahnya karena ketakutan. Rapid test ini dilakukan Bawaslu, Kabupaten Kendal terhadap para pengawas TPS guna memastikan para petugas TPS sehat dan bebas dari COVID-19. Lebih dari 2.200 pengawas TPS pemilihan serentak dirapid test secara serentak di 20 kecamatan di Kendal. Rapid test dilakukan selama 2 hari guna menghindari kerumunan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Nanti kami bersurat bagi yang reaktif itu dimohon untuk isolasi mandiri dengan proses kami laporkan ke gugus tugas untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti. Selama 2 hari ini kalau tidak bisa hadir dengan keperluan luar kota atau masih dalam keadaan sakit dan sebagainya kita nanti koordinasi dengan dinas kesehatan apakah dinas kesehatan masih mempunyai peluang bagi yang tidak bisa mengikuti rapid test. Petugas pengawas TPS yang tidak bisa melakukan rapid test sesuai jadwal yang sudah ditetapkan akan diminta untuk melakukan tes secara mandiri. Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kendal untuk menyiapkan lokasi rapid test kepada mereka yang belum melaksanakan pemeriksaan. Rahman Pratama, Berita 1, Kendala, Jawa Tengah